Bagaimana kita sejaring forum penahanan korban kekerasan, saya sekiranya namanya forum perlindungan korban kekerasan Bagaimana kita harus berpikir keras di dalam upaya untuk baik kewabungan, maupun juga untuk penahanan pada saat masa pandemi Akan berbeda saya kira situasinya, ini sama-sama situasi yang krisis, tetapi misalnya situasi krisis itu ada dalam situasi perang Dengan situasi yang di dalam tanda putih sekarang ini juga berperang dengan aktivitas Ini agak mempunyai tantangan tersendiri bagi pengadalayanan, baik itu yang diselenggarakan publik maupun yang diselenggarakan publik Menurut kesempatan masyarakat Oleh karena itu, izinkan saya pertarangkan lebih dahulu, apa itu volume? Kemudian tugas utama volume apa? Selanjutnya juga, bagaimana trend, kasus, khususnya kasus yang menimpa perbuatan anak-anak Baik di putih dalam kasus bagi NPRT maupun yang bukan NPRT Dan kemudian pada bagian ketiga, saya ingin menyampaikan apa yang sebaiknya harus dilakukan Bagi dalam konteks anak-anak, pokok juga Yang pertama saya kira mungkin belum semua audiens sudah kenal Apa itu IPHK Bisa jadi, kalau yang belum mengetahkan IPHK itu mungkin Kependekan dari volume IPHK Tetapi, sebetulnya ini sebuah wadah jejaring Untuk penanganan korban kekerasan bagi perempuan dan anak-anak Yang sudah hadir jauh sebelum mudah-mudahan PKJRT lahir Ini diinisiasi oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah Deraisman di Jakarta Setelah tahun 2004 Dan kemudian, hadirannya dibuatkan dengan Surat Keputusan Bapak Ketur Nomor 119 8 tahun kemudian, volume ini dikuatkan dengan kemudian Nomor 3 tahun 2012 Lalu kemudian, dibuatkan dengan Perkut nomor 46 tahun 2012 Dan sudah diperbagi dengan Perkut 21 tahun 2019 Perlindungan korban kekerasan ini terdiri dari berbagai institusi pemerintah Baik itu di tingkat Baila maupun institusi vertikal Termasuk juga lembaga suatu masyarakat Yang bersama-sama bersepakat untuk melakukan penjagaan untuk penanganan korban kekerasan sejak Perlindungan korban kekerasan ini Dengan harapan Dengan berkekerasan itu akan memudahkan Dan membuat pelaksanaan penanganan itu menjadi lebih efektif dan cukup efisial Di dalam masa yang mempunyai penanganan korban kekerasan terdiri dari perlindungan dan perlindungan Itu tidak begitu mudah pada kemudian untuk dilakukan dengan melibatkan sekian banyak Aturan jejaring Karena persepsi yang berbeda Karena adanya kemampuan Baik dari sisi SDM Terlebih sekarang dalam situasi yang sudah boleh dikatakan ini seperti perang Tetapi musuhnya itu tidak bisa dilihat secara jelas Tapi yang terjelas di situasi pandemi COVID-19 ini Mau tidak mau harus ada upaya khusus menikapi Ketika ada korban kekerasan yang membutuhkan bantuan Baik mulai dari konsultasi Atau bahkan melakukan pendampingan Atau bahkan membutuhkan mediasi atau dimediasi Atau bisa jadi membutuhkan shelter karena ada di dalam situasi yang terancang Baik terancang jiwanya Maupun juga terancang secara sosial Karena memang korban tidak memiliki Banyak-banyak tempat untuk bisa berlindung Dan yang demikian ada keputuan Mengenai shelter Shelter itu sendiri tentu juga Ketika harus menerima korban Harus mengikuti protokol kesehatan Yang seharusnya dipenuhi oleh sebuah lembaga lain Dan tidak tahu bahwa Ini merupakan pelayanan publik Yang tersebut harus mengindahkan Yaitu kita publik Menolak saya kira menjadi bidatis Tetapi menerima Itu juga membutuhkan Satu Apa? Kehati-hatian Agar Yang dilayani Maupun yang melayani Dua-duanya selamat Ini tentu membutuhkan Satu Kesehatan Satu pemahaman Bersama Tamat-tamat Dan Sampai Reaktif disitu ada sejari yang selama ini sudah bekerja bersama di dalam penahanan perubahan kerasa. Apakah itu apakah penuh terhukum, apakah itu rumah sakit, kemudian ada instansi pemerintah, yang terkainan itu dimaksud milikkan dengan kesehatan dengan kerjaan seluruhnya dan tentu saja teman-teman yang ada di tempat keseluruhan masyarakat yang memiliki bidang terhadap terkait dengan penakanan kogak kerasa khususnya untuk perempuan dan juga perempuan. Tugas dari mungkin selanjutnya, next. Ya, jadi jejaring KPKK ini tidak hanya di dalam perhatian karya istimewa Jokowiak. Di setiap kabar dan kota, masing-masing sudah memiliki forum sejenis, bahkan sudah sampai inginkan bersama kami, untuk kemudian bersama-sama melakukan upaya di dalam penangkatan secara indonesia. Maka di situ ada kerjasama dan mekanisme yang sudah disepakati di dalam penelitian kujukan, dan juga tentu saja upaya-upaya untuk memuatkan kelembagaan, termasuk juga untuk peningkatan kapasitas dari masing-masing SDM. Nah, di dalam konteks ini juga, penguatan kapasitas itu juga saya kira penting, manakala kita dihadapkan pada situasi yang tidak biasa dan tidak pernah kita sangka sebelumnya atau kita harus benar-benar di dalam situasi social distancing atau physical distancing yang tidak memungkinkan masing-masing pengada layanan itu secara luasa melakukan pelayanan kepada korban dikerasan. Kalau dulu begitu ada korban, bisa dilapor ke P2P2A, kemudian langsung dilayani oleh bagian penangguan, bisa tetap perasaan langsung, bahkan kemudian kalau membutuhkan penahanan kesehatan, bisa kemudian ada penjukan, kalau di dalam layanan itu tidak tersedia dokter dan seluruh diri, itu benar-benar bisa dilakukan. Tetapi sekarang, ketika korban itu membutuhkan layanan, tentu pertama kali harus dilihat, ketinggalan kemampuan dan mendesakannya seperti apa. Kalau dia nanya membutuhkan konsultasi, misalkan, barangkali konsultasi bisa dilakukan secara hal itu. Dari konsultasi dan lain itu akan bisa dikasih seberapa yang membutuhkan kepertolongan. Kalau ternyata, dia dalam kondisi yang sangat terancam, karena tentu sih, dia dalam proses pencerea, mantan sudah sebelum makan, suaminya itu tidak, tidak tahu, kalau istrinya itu menajukan pengetahuan cerere. Lalu juga melakukan ancaman-ancaman. Sehingga ini kalau tetap dibiarkan 3-3 rumah, tentu istri yang malah benar, jadi korban tidak akan dibatalkan. Perlindungan seperti itu. Ini kan berarti membutuhkan shelter. Membutuhkan shelter, berarti harus ada persentuan langsung. Tapi ini kan membutuhkan juga satu tahapan tambahan di dalam menerima korban yang ada di seponan. misalnya, pertama itu harus lihat apakah korban itu tidak ada di dalam kondisi kesehatan dalam hati tidak terapar virus atau tidak. yang tahu dia terapar virus atau tidak akan tentu bukan teman-teman yang ada di pengaduan. Tetapi mungkin perlu ada bagi luar di sini, dari biar rumah sakit. Ini kan membutuhkan usaha yang lebih dibandingkan kalau situasi yang mungkin. Kemarin di dalam kapal umum, sudah disepakati bahwa pada kucingnya, P2DPA dan pekerja layanan shelter tidak akan menutup kemungkinan untuk menerima korban yang ada di seponan. Akan terpakti dan memenuhi metanisme atau prosedur yang memenuhi persyaratan dan protokol kesintahan. Misalnya, dia harus juga bisa. Kaminimah bahwa kalau dia langsung datang, itu ya dia harus di cek dulu suduh tubuhnya. Setelah tubuhnya normal mungkin, bagi organi sendiri juga agak baiknya menggunakan alat lindung diri. Hanya alat lindung diri yang seperti apa? Apakah sama persis lengkap mulai dari kasar mata, tutup panah, tutup wajah, tutup APD-nya. Persis seperti yang dikenakan dokter, saya kira mungkin untuk tenaga penagilan dan malih lihat yang seletak itu. Tetapi, ini pelindung diri minimal bagian muka supaya tidak terpapar oleh dokter. itu menjadi penting untuk diperhatikan. Nah, ketersediakan itu, artis seperti ini, saya bisa jadi maka tugasnya. Juga perlu dapatkan. Itu kalau harus ada tetap berat langsung. Ini harus ada protokol yang seperti ini. Kemudian juga berikutnya, kalau misalnya sudah berkonsultasi lewat beri, saya tidak akan berada dengan situasi terpapar langsung. Tidak mengapa? Karena komunikasi yang dilakukan dengan dari seperti secara pos, jadi bisa melalui WKR atau kalau memang pilih tatap kita, ya harus sudah Zoom atau dengan yang lain. Kemudian, berikutnya mungkin bisa diselain. Ya, jadi pada ikatnya, tugas dari komunikasi itu mengkoordinasikan dan menyimpulkan dalam konteks penjagaan dan juga penanganan pelajaran PPT di masing-masing. Termasuk juga petugas yang terhadap di dalam terhadap di dalam PPK. Baik di pendidikan ini, maupun juga pendidikan Kabupaten Kota. Saya kira pendidikan Kabupaten Kota juga akan dikoordinasikan oleh ketua PPK di masing-masing Kabupaten Kota. Pemikian dua pendidikan bersamakan. Jadi kalau pendidikan bersamakan, saya kira kalau di Kabupaten Sleman, itu sudah sampai di juga di beberapa Kabupaten Kota di India, ini akan dikoordinasikan klik dan ketua turun di lingkar bersamakan. Sehingga ini akan mengundarkan di dalam penjagaan korban terbesar, nah, korban juga dikutukan beberapa panel secara segera. Suarinya, mungkin bisa disesuai ya. Jadi di dalam masalah demi-Covid ini, saya lihat memang ada persoalan terbesar. terkait dengan kemungkinan ataupun juga adanya peningkatan kasus kekerasan, namun di sisi lain, ada akses kelayanan yang memang tidak bisa luas dan diberikan, dan diberi oleh situasi yang berisiko, baik pergi keberlayanan maupun pergi oper seperti itu. Ya, kenapa? yang memang harus mengikuti protokol masyarakat dan sosiologi yang mau tidak tahu yang harus dimenuhi oleh siapa perlu. Termasuk juga agaknya mungkin penerbatasan peningkatan dan peningkatan siap. Pada sisi yang lain, kita membutuhkan peningkatan membutuhkan peningkatan secara bijaksana. Dalam hal ini tidak asal begitu saja kalau sudah masuk kalau mungkin dalam situasi kelompat sedikit pening shelter tapi ketika situasi seperti ini tidak bisa sebegitu terbuka untuk bisa masuk ke dalam sel. Memerlukan satu kriteria tertentu yang memang sungguh-sungguh misalnya sangat mengancam jiwa dari korban atau proses istrinya terancam atau dia sungguh-sungguh terlantar karena memang tidak ada keluarga di Jogja ataupun di wilayah yang menjadi korban sehingga mau tidak mau ini tetap harus ada namun di bagian protokol kesehatan dalam arti korban yang membutuhkan shelter tadi tetap kemarin disepakati harus mendapatkan semacam surat yang menerangkan bahwa korban tidak terlapat dan yang mempunyai kemenangan itu adalah rumah sakit masing-masing yang menjadi rusukan COVID-19 masing-masing masing-masing kabupaten saya kira yang menjadi rumah sakit rusukan COVID-19 dan tentu rumah sakit nanti juga sudah memiliki protokol bagaimana proses untuk untuk memeriksa korban kekerasan untuk memastikan kemudian kalau dimasukkan shelter harus dipastikan dulu kalau memang tidak terlapat dengan surat tadi makanya bisa dimusuk ke shelter dan shelter tentu menjadi lebih saya kira itu kemudian selanjutnya mungkin sedikit paparan mengenai gambaran terdapat kekerasan yang dimongongkan rekomendasi jadi kalau saya menyampaikan bahwa yang dimongongkan rekomendasi itu berarti angka ini tidak mendapatkan keseluruhan korban yang ada di DMI karena tidak semua korban itu membutuhkan kesehatan mungkin bisa selanjutnya slide selanjutnya ya slide selanjutnya ya jadi sebagai gambaran saja dari bulan Januari sampai April itu agar sejumlah seratus jumlah korban yang dilayani melalui korun pelindungan korban bergerasa jadi 108 itu 94 kasus dan sisanya itu kasus selanjutnya artinya kalau kita mengambil kasus baru berarti memang ya apa yang disampaikan oleh ini menjadi apa namanya terkuti bahwa memang situasi sulit ini membuat situasi di dalam rumah relasi antara suami istri antara orang tua dengan anak bisa jadi mengalami ini ada sehingga tidak tertutup komunitas ada kekerasan di dalam selanjutnya mungkin bisa ditampilkan saja selanjutnya nih kalau melihat berdasarkan misku anginya kemudian berdasarkan bulannya paling banyak justru di bulan lanjut kemudian kalau berdasarkan arti usia itu terlihat bahwa anak-anak itu menjadi lebih rentan meskipun terpautnya akan tetapi yang perlu digaris bawah itu beberapa kasus kekerasan yang dialami oleh anak disini yang terkata adalah kekerasan dan kekerasan seksual itu terjadi pada anak-anak justru yang dibawa 10 tahun kekerasan seksual yang dialami anak-anak itu seringkali terjadi karena anak-anak itu mudah sekali dihujur diajak ke rumah temannya tetapi itu dilakukan satu aktivitas pencah bulan bukan oleh teman tetapi oleh kakak demikian juga yang dilakukan oleh orang yang ini membuat makanan yang terhadap ini jenis kemudian berdasarkan kata tulika GRD dan tulika GRD ini ternyata juga selanjutnya ya pelakunya untuk suami yang paling badan artinya disini terperasa dalam rumah pandat dimana kantor utamanya suami ini tetap mendominasi dari waktu kemampuan ini mengajakkan bahwa ada persoalan relasi kuasa yang belum pernah selesai dalam persoalan lanjut kemudian berdasarkan rumah sakit memberi layanan ini kalau dari kampusnya sudah cukup banyak dan beberapa rumah sakit yang lain ini prinsip-prinsip yang dikembangkan dan juga ke depan dikembangkan lagi karena COVID-19 ini sekali lagi justru mengakselerasi korum untuk memikirkan bagaimana perkenanan yang memperhatikan betul prinsip keamanan keamanan bagi yang lainnya juga keamanan bagi yang dilayani maupun juga orang-orang sekitar yang ada di lembaga layanan ini tahapan-tahapan yang sudah dilalui oleh korum mulai saya membagi menjadi tiga tahapan yang dulu awal boleh dikatakan itu babat-babat tahun lalu yang kedua itu mulai bagaimana pemantaman sejali korum dan yang ketiga ini kekembangannya kekembangannya adalah yang sekarang kita hadapi bagaimana melakukan di masa pandemi yang itu menyarankan tetap harus memenuhi protokol kesehatan di samping juga harus dikatakan bahwa korban kekerasan itu tidak selamanya orang-orang yang dalam kata suri tidak dipanggung bisa juga ada persoalan lain ternyata juga korban adalah pemerintah IBE juga ini yang juga membutuhkan satu pemerintah IBE tersendiri karena beberapa kasus korban kekerasan ternyata dia juga ada kepala ganda dia korban kekerasan dari suaminya tapi dia juga oleh-oleh dari suaminya sehingga dia jadi korban kekerasan selanjutnya ya ini saya kira upaya yang harus dilakukan mungkin beberapa protokol ini ya saya kira itu sangat besar dan yang tidak penting tidak mengetukti ini ini penting dikembangkan semangat untuk saling kopeni nusmati dan gemateni minimal mulai dari dalam keluarga karena kasus korban kekerasan kebagian besar itu justru berasal dari keluarga tapi dengan keluarga di mana semangat kopeni nusmati gemateni maka tentu kekerasan itu semakin hari semakin semakin bisa di minimalisir karena dari sana lah kita bisa berharap ke depan tidak ada lagi jadi kasus-kasus kekerasan baik 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 demikian itu terlebih sebagai komentar apa yang minta saya sampaikan nanti bisa dikembangkan untuk diskusi terima kasih 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 terima kasih